Bukit pemakan manusia jilid 34. Ha-e-e-haha. 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 Kau, anggap aku bisa. Digertak dengan seenaknya saja jengeknya. Pemimpin berbaju putih itu mendengus dingin, mendadak ia mengayunkan telapak tangannya sambil bersiap-siap melancarkan sebuah pejekulan dasyat. Manusia berbaju putih yang lain menjadi amat gugup cepat-cepat serunya, Saudara Tio, tunggu sebentar. Pemimpin berbaju putih itu si Tio bernama Yoksim, ketika mendengar seruan tersebut ia nampak tertegun, lalu serunya sambil berpaling. Hei, mengapa kau memanggil aku? Betul, kalian memang terhitung pintar sekali, mendadak hi-hi kancu menukas, menurut apa yang ku ketahui, setiap anggota Lok Hun Pei tak seorang pun yang mengetahui nama dan identitas lawannya, apabila suatu ketika namanya telah disebut, hal itu berarti saatnya untuk mati sudah tiba, sekarang. Tidak menunggu hi-hi kancu menyelesaikan perkataannya, Tio Yoksim sudah menukas dengan suara dalam, urusan yang kau ketahui terlampau banyak sayang sekali. Belum habis dia berkata, mendadak dia sudah melancarkan sebuah sodokan dengan jari tangan mengancam jalan darah kematian teremtian di atas pusar hi-hi kancu. Serangan mana bukan cuma tajam dan mematikan, bahkan dilepaskan dengan kecepatan luar biasa. Dengan kepandaian silat yang dimilikinya sekarang, bila dibandingkan dengan hi-hi kancu maka hi-hi kancu masih ketinggalan cukup banyak, apalagi serangan mana dilancarkan dengan setengah menyergap, padahal kekatnya sulit buat hi-hi kancu menghindarkan diri. Siapa tahu, di saat ujung jari tangannya sudah hampir menempel di ujung baju hi-hi kancu itulah, mendadak hi-hi kancu mengayunkan tangan kanannya sambil melancarkan kebutan, kelima jari tangannya segera tersapu telat di atas pergelangan kanan lawan. Seketika itu juga dia merasakan sakit yang luar biasa-biasa hingga merasuk ke tulang sam-sam, lengan kanannya menjadi kesemutan, dan kaki, serta merta jari tangannya itu sudah tak mampu untuk bergerak lagi. Dalam terteguhnya lagi ia bidia hendak melancarkan serangan, tapi hi-hi kancu sudah keburu buka suara, katanya. Pun kancu menganjurkan kepadamu agar sedikitlah tahu diri, paling baik lagi jika tidak mempergunakan kekerasan. Sementara itu manusia berbaju putih yang lain telah berhasil memahami segala sesuatunya, sambil maju ke muka dia berseru. Ko Ancu, mengapa kau tidak menyuruh semua teman-temanmu itu keluar dari tempat persembunyian agar kita bisa berbincang-bincang dengan sebaik-sebaiknya? Hi-hi kancu melirik sekejap ke arahnya lalu bertanya. Oha, sekarang kalian baru berpikir untuk mengadakan pembicaraan dengan kami. Manusia berbaju putih itu tertawa. Ko Ancu dia berkata, Walaupun sekarang orang kami ada yang terjatuh ke tangan ko Ancu, bahkan ditinjau dari kepandayan ilmu serangan yang ko Ancu gunakan barusan, tampaknya tenaga dalam yang kau miliki betul-betul sudah teramat lihai, cuma, tampaknya hi-hi ko Ancu seperti sudah menduga kalau pihak lawan hendak membicarakan soal apa, dengan cepat dia menimbrung. Kalian keliru, pun ko Ancu sama sekali tidak bermaksud untuk menyandara orang dan memaksa kalian untuk menuruti perkataanku. Tampaknya Tio Yoksim pun sudah mulai menyadari sekarang kalau persoalan yang sedang dihadapi tak boleh dihadapi segera gegabah, maka dia pun bertanya. Bagaimana kalau mempersilahkan teman-temanmu itu keluar agar kita bisa berbincang lebih jauh? Hi-hi ko Ancu segera mengjeleng sekarang masih belum dapat dikerjakan katanya. Oh oh, apakah masih ada batas waktunya? Tidak ada batas waktu apa-apa, cuma ada sebuah syarat yang harus dipenuhi lebih dulu ujar hi-hi ko Ancu dengan wajah serius. Tio Yoksim segera mendengus dingin, HMM, Masa ada syaratnya segala? Apakah ko Ancu tidak merasa kalau tindakanmu itu melampaui batas? Dengarkan baik-baik kata hi-hi ko Ancu dengan suara dalam, syarat tersebut bukan berasal daripun ko Ancu, melainkan sahabat. Kalian yang menyaruh sebagai Sohun Ki dan menyaruh pula sebagai Lok Hun Pei tersebut yang mengusulkan. Oh oh oh, manusia berbaju putih yang lain berseru, Sekarang aku makin percaya kalau sahabatku itu sudah kehilangan segala kebebasannya, namun aku masih saja tetap selalu menaruh curiga, karena ko Ancu sama sekali tak pernah bertemu dengan sahabatku itu. Hi-hi ko Ancu tertawa hampa. Segala sesuatunya tentu saja sudah dipersiapkan lebih dahulu katanya. Tapi kami sama sekali tidak mendengar suara pertarungan yang sedang berlangsung. Sekali lagi hi-hi ko Ancu mendengus dingin, tentu saja, seandainya terdengar suara pertarungan yang berkumandang sampai di sini, majikan kalian yang khusus mengutus orang lain untuk mengantar kematian itu sudah pasti akan memburu kemari sendiri. Ucapan mana segera membuat Tio Yoksim dan manusia berbaju putih yang lain menundukkan kepalanya rendah-rendah. Selang berapa saat kemudian, Tio Yoksim bertanya lagi. Apakah sahabatmu itu adalah San Tionglo? Hi-hi ko Ancu manggut-manggut benar, memang San Sauhiap orangnya. Tio Yoksim menundukkan kepalanya semakin rendah iagi. Sekarang dia berada di mana? Kami memang hendak mencari. Dia, katanya lebih jauh. Belum sempat hi-hi ko Ancu menjawab, dari belakang tubuh Tio Yoksim dan manusia berbaju putih itu sudah kedengaran seseorang bertanya. Ada urusan apa kalian berdua datang mencari diriku? Tio Yoksim dan manusia berbaju putih yang lain menjadi amat terkejut sesudah mendengar perkataan tersebut. Dengan cepat mereka berpaling ke belakang, ternyata San Tionglo sudah muncul diri di sana. Maka Tio Yoksim segera berkata, Lohu adalah Tio Yoksim, aku kenal dengan Lohu, cuma Lohu tak mungkin kenal dengan diri Lohu, kini Lohu ingin bertanya lebih dahulu, apakah sahabatku berada dalam keadaan selamat? Dia baik sekali jawab San Tionglo dengan ranah tamah, aman tenteram dan tak ada persoalan apapun. Lohu Kang Tat, bagaimana kalau Lohu menunjukkan tempat lain agar kita bisa berbincang lebih jauh? Kata manusia berbaju putih yang lain dengan cepat. San Tionglo manggut-manggut kepada Hihi Ko An Chu segera ujarnya. Ko An Chu, bagaimana kalau ku pinjam kamarmu untuk sementara waktu? Tentu saja boleh, silakan Kong Chu sahut Hihi Ko An Chu sambil tertawa lebar. Setelah mengucapkan terima kasih San Tionglo segera mempersilahkan tamunya masuk. Serombongan manusia masuk kembali ke dalam kamar dan mengambil tempat duduk. Hihi Ko An Chu yang pertama kali membuka suara lebih dulu, tanyanya kepada Tio Yoksim dan Kang Tat berdua. Boleh aku memasang lentera? Tio Yoksim berpikir sebentar, lalu ujarnya kepada Kang Tat, Saudara Kang, kejadian ini sama sekali di luar dugaan kami. Menurut pendapatmu, tampaknya semenjak tadi Kang Tat sudah mengambil keputusan dia segera menyelah. Saudara Tio, waktu seperti ini belum tentu bisa kita jumpai, biar saja memasang lampu. San Tionglo yang berada di sisinya segera menimbrung dengan suara yar ramah. Apabila kalian berdua merasa kurang leluasa, tak apalah, mari kita berbincang-bincang di dalam kegelapan saja. San Lote, sebutan ini mungkin terlampau meninggikan diriku, tapi sebutan mana benar-benar muncul dari hati Lohu yang tulus, Ucap Kang Tat kemudian Lote, sudah cukup lama Lohu bersaudara tak bisa bertemu orang, hari ini adalah kesempatan yang paling baik, sekalipun gara-gara pertemuan ini kami harus kehilangan segala galanya, kami pun sama sekali tidak merasa menyesal. Berbicara sampai di situ, Hihi Kuan Chu telah memasang lemtera, San Tionglo segera berpaling ke arah Hihi Kuan Chu seraya ujarnya. Dapatkah ku repotkan Kuan Chu untuk mengundang Suhengku dan Kakaku dengan menemani Sobat Si Cukat itu untuk datang kemari? Tanda tanya sekarang kita semua adalah teman bukan musuh. Sambil tertawa Hihi Kuan Chu segera berlalu dari situ, sebelum pergi mendadak ia bertanya. Apakah Nona juga turut datang San Tionglo mengangguk? Ya, ada sementara persoalan memang perlu didengar dan disaksikan dengan matuk kepala sendiri. Hihi Kuan Chu segera memahami maksudnya dan membalikan badan berlalu dari sana. Tak selang berapa saat kemudian H.O. Uji, Bao Ji, Nona Kim dan manusia berkerudung putih yang menyaru sebagai Sohengki itu sudah muncul di situ didampingi Hihi Kuan Chu, begitu masuk ke dalam ruangan, manusia berkerudung putih itu segera berdiri tertegun. Rupanya Kang Tat dan Tio Yok Sim sudah melepaskan kain kerudung mereka dan muncul dengan raut wajah aslinya. Setelah tertegun sesaat, manusia berkerudung yang baru masuk itu segera menyadari apa gerangan yang telah terjadi, dia pun segera melepaskan pula kain kerudung sendiri. Setelah tertawa getir dia baru berkata, Malam ini kita bisa hidup lagi sebagai manusia, sungguh suatu peristiwa yang tak gampang. Semua orang sudah duduk dan saling berkenalan, kemudian Cukatan yang baru datang buka suara lebih dulu, katanya. Saudara Kang, Saudara Tio, apakah kalian sudah bertekad untuk mengadakan pembicaraan secara belak-belakan dengan San Lote? Kang Tat mengangguk. Ya, kami sudah tak punya pilihan lain, sahutnya. Masih ingatkah janji kita dengan Motua sambung Tio Yok Sim, kini? Baik kalau begitu kita boleh berbicara secara belak-belakan, paling banter juga mati, tukas Cukatan cepat. Pada saat itulah San Tiong Lo turut berkata sambil tertawa, Bukankah kalian bertiga sudah bertekad hendak melepaskan diri dari pengaruh Lohun Pei? Betul, Lohu sekalian sudah cukup menderita selama ini sahut Kang Tat cepat. Lohu mengerti ucap Tio Yok Sim pula. Lote pasti mempunyai banyak persoalan yang hendak ditanyakan, untuk menyatakan kejujuran dan ketulusan kami. Sekarang Lote boleh mengajukan pertanyaan apa saja, kemudian Lohu semua baru. Padahal aku pun tidak mempunyai berapa persoalan, yang bakai merepotkan kalian bertiga tukas San Tiong Lo. Entah berapapun banyaknya persoalan asal Lohu sekalian tahu, pasti akan kami jawab sejujurnya seru Cukatan cepat. Dengan wajah bersungguh-sungguh San Tiong Lo segera berkata, Kalau begitu, ku ucapkan banyak terima kasih dulu kepada kalian bertiga, persoalan yang ku jumpai hanya ada dua macam. Pertama, apakah Lohu Zahun Pei adalah emootin hang dari bukit pemakan manusia? Pada saat yang hampir bersamaan Cukatan, Kang Tat dan Tio Yok Sim bersama-sama menjawab, Dugaan Lote tepat sekali, memang di alah orangnya. Nona Kim jadi amat terperanjat sekali, dengan suara dalam ia segera membentak. Omong kosong, kalian jangan mengapa belotak karuan, Cukatan memandang Nona Kim sekejap, lalu sahutnya. Nona, Lohu bersaudara adalah enam orang adik angkatnya yang disebut sebagai lakye usi enam sahabat, Padahal kami tak lebih hanya budak-budaknya yang sudah banyak tahun menderita dan tersiksa akibat dari ulahnya. Omong kosong belaka, kembali Nona Kim menukas sambil mendengus dingin, Ayahku, San Tiong Lo segera mencegah Nona Kim untuk berbicara lebih jauh, selanya. Nona Kim, mengapa kau tidak mendengarkan dulu sampai kuajukan sebuah pertanyaan yang lain sebelum mengumar amarahmu itu? Dengan cepat Nona Kim menggeleng. Aku tak sudi mendengarkan, aku tak sudi mendengarkan. San Tiong Lo hanya tersenyum kepadanya kemudian ujarnya lagi kepada Tio Yok Sim. Persoalan kedua adalah, Nona Kim itu apa benar adalah putri kesayangan dari Lohun Pei? Dalam persoalan ini Lohu mengetahui paling jelas jawab Kang Tat dengan cepat, Lohun Pei tak pernah mempunyai anak. Nona Kim menjadi tertegun sesudah mendengar perkataan tersebut untuk beberapa saat lamanya dia hanya bisa berdiri tertegun saja. Kang Tat melirik sekejap ke arah gadis itu, kemudian ujarnya lebih lanjut. Nona Si Kuik, putri seorang musuh besar dari Lohun Pei, yang ditakuti oleh Lohun Pei waktu itu cuma dua orang, yang satu adalah ayah Nona dan yang lain adalah ayah Lote ini, maka dia berusaha menggunakan tipu daya untuk mencuri Nona dan memeliharanya, tujuan yang sesungguhnya tak lain adalah ingin mengancam ayah Nona agar tidak mencampuri urusannya lagi. Apakah usul ini berasal dari dia sendiri? Tanya San Tiong Lo kemudian. Dengan cepat Tio Yok Sim menjeleng. Bukan, usul ini berasal dari seorang kepercayaannya Si Kuah mendengar itu, tanpa terasa Baw Ji berkata kepada Sun Tiong Lo. Titik 2. JT, mungkinkah orang itu adalah manusia Si Kuah yang harus? Kita curiga itu. San Tiong Lo manggut-manggut. Ya, 90% tak salah lagi. Perasaan Nona Kim waktu itu sangat sedih sekali, mendadak ia mendongakan kepalanya sambil bertanya. Kini orang Si Kuah tersebut ada di mana? Kini orang itu berada di tengah telaga Tong Ting O di kota Gakuyang. Di tengah telaga Seru Nona Kim dengan wajah tertegun. Ya, sekarang dia berada di atas perahu besar di tengah telaga tersebut, Sahut Cukatan. Sebelum Lohu kemari, Lok Hun Pei telah menitahkan kepada kami agar setelah urusan di sini selesai kami harus naik ke perahu tersebut untuk bertemu dengannya. Orang Si Kuah itu pun mungkin berada di sana, sambung Tio Yok Sim pula. Mendengar ucapan mana, Nona Kim segera berseru. Kalau begitu bagus sekali, mari kita segera berangkat, sekarang juga aku akan mencarinya dan menanyai persoalan ini sampai menjadi jelas kembali, katanya kemudian. Kesana sih harus kesana, cuma Nona Kim harus menuruti semua perkataanku sebab kalau tidak, bukan saja urusan akan menjadi kacau balau tak karuan bahkan bisa jadi akan menyebabkan timbulannya pelbagai kerepotan. Bau Ji memandang sekejap ke arah Nona Kim lalu ujarnya pula, biasanya apa yang diduga oleh saudaraku ini tak pernah salah. Mengapa kau tidak mengurangi sifatmu yang jelek itu dengan menuruti perkataannya katanya kemudian. Nona Kim melirik sekejap ke arah Bau Ji, kemudian mendengus dan tidak berbicara lagi. Sedang Bau Ji segera berseru dengan gemas. Benar-benar menjengkelkan tahu begini, sejak berada di bukit pemakan manusia dulu, aku sudah membekutnya katanya kemudian. Sebelum diperoleh bukti yang jelas, bagaimana mungkin dia bersedia mengakui semua kesalahannya kata San Tiong Lo. Dengan wajah serius, sekalipun sekarang kita juga harus berusaha mengumpulkan bukti yang sebanyak-banyaknya agar dia tak bisa memberi bantahan Iagi, barulah kita menuntut balas kepadanya. Kini, Nona Kim mulai teringat kembali akan perkataan dari Sunio, apalagi setelah dicocokkan dengan apa yang dikatakan Kang Tat, Tio Yok Sim dan Cukatan, ia merasa asal-usulnya memang semakin mencurigakan. Sesudah termenung beberapa saat, dia pun bertanya lagi kepada Cukat Tat dengan suara lembut. Bila seperti apa yang kalian katakan, selama ini selalu dipaksa Lok Hun Pei untuk menuruti perintahnya, padahal sampai kini belasan tahun sudah lewat, mengapa secara tiba-tiba kau berubah sikap? Cukatan tertawa getir. Membekunya salju setebal tiga depa, toh tak mungkin membeku dalam seharian, aku rasa ucapan lohu ini dapat Nona mengerti, kini keadaan sudah menjadi-jadi, kebetulan sekali bertemu dengan kesempatan baik. Apa yang kau maksudkan sebagai kesempatan baik? Kesempatan baik yang kami maksudkan adalah pertemuan kami. Dengan San Lote, sambung Kang Tat cepat seingat kami selama. Be' ya San Taun belum pernah kami jumpai seorang manusia pun yang sanggup menaklukan mereka, dan sekarang orangnya sudah ada, maka dari itu. Oh oh, kembali Nona Kim menukas mungkin kalian lupa, bila kejadian ini sesungguhnya, maka darah yang menodai tangan kalian selama ini pun harus dicarikan akal agar bisa dicuci sampai bersih. Tio Yok Sim menghela nafas panjang. Soal ini sudah kami rundingkan, bahkan telah mengambil suatu keputusan. Tanda petik. Bolehkah kau utarakan? Tentu saja boleh selakang tat lagi setelah Lok Hun Pei berhasil diringkus, kami akan mengumpulkan segenap umat persilatan yang sebenarnya, bila sudah beres, maka kami pun akan menghabisi hidup kami untuk menebus dosa-dosa ini. Perkataan tersebut diutarakan dengan suara yang lantang dan gagah, hal ini membuat Nona Kim segera menundukkan kepalanya rendah-rendah. Pada saat inilah, dengan berterus terang San Tiong Lo bertanya kepada ketiga orang itu. Kalian bertiga menghendaki aku melakukan apa saja? Lohu sekalian tidak mempunyai permintaan lain ucapkan tat, aku hanya memohon kepada Lote agar sudi mengikuti petunjuk kami dan secepatnya membekuk pembunuh keji tersebut, agar dia tak bisa berbuat sewenang-wenang lagi di tempat luaran. San Tiong Lo manggut-manggut. Hal ini merupakan salah satu dari tujuan kami, tentu saja permintaanmu tak akan kutampik. Maka mereka pun bekerja sama sambil merundingkan tindakan yang akan mereka ambil selanjutnya. Keesokan harinya, Hihik Ancu dan murid-muridnya berpamit untuk berangkat pulang ke Sansei, sedangkan San Tiong Lo sekalian balik kembali ke Gakgyang. Kang Tat, Tio Yok Sim dan Cukatan juga berangkat ke kota Gakgyang, hanya mereka menempuh jalan lain. Mereka telah berhasil merundingkan suatu care yang amat bagus untuk menghadapi peristiwa tersebut, dan sekarang sedang melakukan suatu tindakan serta pelaksanaan dari rencana tersebut. Telaga Tong Ting Ogu yang amar termasuhurnamanya di daratan Tiong Goan itu, kini berada dalam kegelapan malam yang tenang dan tiada berombak. Sampan-sampan berlabuh di sepanjang pesisir dan nampak sangat indah di bawah cahaya rembulan. Sebuah perahu leteng berlabuh di tengah telaga, sunyi, hening, tak kedengaran apa-apa. Tiada cahaya lentera dari perahu itu, juga tak nampak sesosok bayangan manusia pun, mungkinkah hanya perahu kosong belaka? Tidak. Kalau dilihat dari jangkar besar di buritan perahu yang terbenam dalam telaga, dapat diduga kalau di atas perahu itu ada orangnya, hanya sekarang orang tersebut belum sampai menampakkan diri. Perahu loteng yang megah dan perkasa dibangun dengan kuat dan kokoh ini boleh dibilang sangat menyolok mata, dalam wilayah telaga Tong Ting Cu boleh dibilang merupakan sesuatu yang jarang ditemukan, itulah sebabnya menarik perhatian orang. Tio Yok Sim, Keng Tat dan Cukatan kini sudah tiba di tepi telaga Tong Ting Cu. Kentongan pertama baru iewat, orang yang berpesiar di tepi telaga pun kian lama kian bertambah sedikit. Tio Yok Sim berada di depan, Keng Tat dan Cukatan mengikuti di belakang, mereka sudah berhenti di bawah pohon yang liul di tepi telaga, di bawah sinar rembulan mereka sedang celingukan keempat penjuru untuk menemukan jejak perahu loteng tersebut. Cukatan yang pertama-tama menemukan perahu loteng tersebut, tiba-tiba saja serunya sambil menuding ke depan sana. Itu, coba lihat, perahunya berada di sana. Tio Yok Sim dan Keng Tat segera berpaling ke sana, kemudian bersama mengangguk. Bagaimana, kapan kita akan ke sana? Tanya Keng Tat kemudian dengan suara lirih. Sekarang juga mari kita berangkat, Le Ji sudah bilang, kita harus segera berangkat menuju ke atas perahu loteng itu. Dengan cepat Cukatan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tunggu dulu, bukannya aku menaruh curiga atau bagaimana, setelah peristiwa Toan Tianqian, aku mempunyai suatu jalan pemikiran yang sangat aneh, tampaknya Mao Lo Ji sedang bermain gila. Bermain gila? Bermain gila apa seru Tio Yok Sim dan Keng Tat hampir bersamaan waktunya. Saudara berdua, dengan kelicikan Mao Lo Ji, setelah ia memerintahkan kepada kita sekalian untuk melakukan pembunuhan terhadap Hihik Anju di rumah penginapan Tian-Tiang, mungkinkah ia akan pergi dengan begitu saja? Keng Tat dan Tio Yok Sim menjadi tertegun dan berdiri bodoh, untuk beberapa saat lamanya dia sampai tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Kembali cukatan melanjutkan. Seandainya Mao Lo Ji tidak pergi melainkan membuntuti kita secara diam-diam, aku percaya dengan kemampuan yang dimiliki tua bangka tersebut, sulit rasanya buat kita untuk mengetahui jejaknya. Itu berarti pembicaraan kita dengan Hihik Anju di rumah penginapan Tian-Tiang, serta kemunculan sahabat San yang mengadakan pembicaraan dengan kita, semuanya pasti diketahui olehnya dengan jelas. Seandainya apa yang kuduga benar, Saudara Kang, Saudara Tio, bila kita langsung menuju ke tengah telaga dan memasuki perau loteng, bukankah hal ini ibaratnya kunang-kunang yang menubruk api? Tio Yok Sim berpikir sebentar, kemudian manggut-manggut. Benar, apa yang diucapkan Taudara Cukat memang benar, kita memang perlu berhati-hati. Setelah diperingatkan oleh Saudara Cukat, pandanganku pun ada sedikit berbeda kata Kang Tat pula. Oh, bagaimanakah menurut pendapat Saudara Kang Adai kata pada malam itu Maoloji menguntit di belakang kita? Maka sudah barang tentu Maoloji dapat menyaksikan bukan? Bagaimana sahabat San menangkap Cukat Hang tanpa berpikir panjang? Cukat Tan segera menyahut, ucapanmu memang benar. Harap Saudara Cukat pertimbangkan kembali setelah Maoloji mengetahui kalau sahabat San menyembunyikan diri di rumah penginapan Tianti yang dia segera pergi ataukah akan menyadap pembicaraan kita lebih lanjut? Kali ini Cukat Tan berpikir sebentar, kemudian baru menjawab, kalau dibicarakan dari kelicikan Maoloji, kemungkinan pergi jauh lebih besar. Kang Tat manggut-manggut, katanya kemudian. Betul, Siawta pun berpendapat demikian, oleh sebab itulah Siawta rasa apa yang kemudian kita bicarakan di dalam kamar tidur hehehe keancu, tak sepatah kata pun yang terdengar oleh Loji. Bejenar, kemungkinan besar Loji sudah berada puluhan li jauhnya dari sana waktu itu, sambung Tio Yok Sim. Saat itulah Kang Tat baru berkata kepada Cukat Tan. Saudara Cukat, semenjak kita berpisah dengan sahabat San di rumah penginapan Tianti yang, sepanjang jalan menuju ke utara, apakah Saudara Cukat pernah membicarakan kembali peristiwa tertangkapnya kau di tangan San? Tanda petik. Cukat Tan dapat memahami arti kata dari ucapan Kang Tat tersebut, segera selanya. Maksud Saudara Kang, Maoloji sesungguhnya tidak mengintil di belakang kita. Kang Tat mengangguk. Benar, kalau toh Saudara Cukat bisa berpikir sampai ke situ, tentunya kau menganggap pendapat siau terbenar bukan katanya. Cukat Tan segera manggut-manggut. Yee aa, seharusnya benar. Tio Yok Sim tak dapat menangkap arti pembicaraan orang, segera menukas. Sebenarnya apa gerangan yang telah terjadi Cukat tak tertawa. Beginilah duduknya persoalan, ketika berada di rumah penginapan tiang-tiang, siau terpernah melakukan penjagaan untuk kalian berdua tapi aku segera dipancing oleh seorang manusia penjalan malam yang berakibat berkobarnya suatu pertarungan apalacur aku kena tertawan. Bukankah kau pernah membicarakan persoalan ini sewaktu ada di jalan tukas Tio Yok Sim? Tapi apa hubungannya dengan Maoloji? Jangan terburu nafsu kembali Cukat tak tertawa, menurut dugaan saudara Kang, andai kata pada waktu itu Maoloji sedang menguntit di belakang kita, sudah pasti dia telah menyaksikan segala sesuatunya itu, dengan kelicikannya, sudah pasti dia tak akan memasuki rumah penginapan tiang-tiang lagi. Hal ini tak bakal salah lagi, tapi kalau toh dia sudah melihat bahwa saudara Cukat kena ditawan, dan sekarang menemukan saudara Cukat berada dalam keadaan sehat walafiat, coba pikirlah, masa dia akan mempercayai kita lagi? Menyaksikan Tio Yok Sim belum juga mengerti, Kang Tat segera menimbrung dari samping. Beginilah kejadiannya, setelah kukumpulkan semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dan kupikirkan lagi dengan lebih seksama, aku lantas berpendapat bahwa Maoloji sesungguhnya tidak menguntit di belakang kita pada malam itu. Oh oh oh, atas dasar apa kau berani berkata demikian andai kata Maoloji memang benar-benar menguntit di belakang kita pada waktu itu, apalagi setelah menyaksikan saudara Cukat. Tertawan atau mendengar kita melakukan perundingan rahasia, aku yakin jauh hari sebelum kita tiba di sini, segala sesuatunya pasti sudah terjadi, bahkan dapat diduga kita sudah mampus secara mengenaskan. Tentunya saudara Tio cukup memahami watak dari Maoloji, bayangkan sendiri mungkinkah dia tidak melakukan penghadangan di tengah jalan, sebaliknya malah memberi kesempatan buat kita untuk melarikan diri. Sekarang Tio Yoksim baru mengerti, dia segera menganggukan kepalanya berulang kali. Betul, betul, ucapanmu memang amat tepat. Kembali Kang Tat berkata. Oleh sebab itu aku rasa kita harus pergi ke perahu loheng sekarang juga. Baik seru Tio Yoksim. Sedangkan Cukatan juga tidak memberikan penampikan, maka mereka pun menelusuri jalan setapak di tepi pantai untuk mencuri perahu yang bisa dipakai untuk menyeberang ke tengah telaga. Sambil berjalan kembali mereka berbincang-bincang, terdengar Tio Yoksim berkata. Entah pada saat ini sahabat San sudah datang atau belum? Mereka berjalan dengan memotong jalan, sepantasnya sudah sampai di tempat tujuan. Tio Yoksim memperhatikan lagi perahu loteng yang berlabuh di tengah telaga, kemudian ujarnya lagi. Bila kita perhatikan dari perahu loteng tersebut, tampaknya seperti belum pernah terjadi suatu peristiwa apapun. Sahabat San sekalian tidak akan bertindak gegabah, mereka pasti bertindak dengan menurut rencana dan penghitungan yang masak. Moga-moga saja demikian, kalau tidak, bila maoloji sampai terlepas dari jaring, untuk mencarinya lagi pasti akan sulit sekali. Mendadak cukatan menghentikan langkahnya kemudian berseru tertahan dengan nada tegang. Ah ah ah, tidak benar peristiwa ini tidak beres nampaknya. Keng Tat dan Tio Yoksim kelihatan tertegun, kemudian bersama-sama berseru, apa yang tidak beres? Mustahil, kalau maoloji tidak mempersiapkan orang dan perahu di tepi pesisir untuk menantikan kedatangan kita, padahal sudah hampir setengah harian lamanya kita berada di sini, mengapa masih belum nampak batang hidung mereka? Aku lihat persoalan ini kurang beres. Begitu ucapan tersebut diutarakan, Keng Tat dan Tio Yoksim segera manggut-manggut berulang kali. Kembali Tio Yoksim berkata, Persoalan di atas air, mungkin aku mengetahui lebih banyak daripada kalian berdua, tempat itu merupakan tanggung jawab dari bajingan kuah, bangsat itu sangat teliti dan seksama, lebih baik kita bertindak lebih berhati-hati lagi. Jadi maksud saudara-san, bukannya tiada orang sendiri yang menyiapkan perahu penyebrang, melainkan bajingan kuah kelewat. Licik sehingga secara sengaja menyembunyikan perahu dan orangnya agar tidak munculkan diri untuk sementara waktu. Betul, bajingan ini amat teliti, kalau tidak percaya kita boleh berjalan menyelusuri telaga ini, aku yakin tak selang berapa saat kemudian, apalagi bajingan itu sudah merasa yakin kalau di sini tiada orang yang menguntit kita, ia akan menetahkan orangnya untuk munculkan diri dan menyambut kedatangan kita. Maka mereka bertiga pun tidak berbicara lagi, mereka berjalan santai menelusuri persisir. Waktu itu maiam semakin kelam, para pelancong pun banyak yang sudah pulang, sepanjang pantai suasana hening dan sepi ditambah pula mereka bertiga semuanya mengenakan kain kerudung berwarna putih, hingga nampaknya amat menyolok mata. Setelah berjalan sejauh setengah li lebih, dari kejauhan sana baru muncul seseorang yang berjalan mendekat. Karena terlampau jauh, mereka tak sempat melihat jelas bagaimanakah tampang dan dandanan orang itu, namun Tio Yok Sim, Keng Tat dan Cukatan menyadari bahwa 90% orang itu adalah petugas yang dikirim untuk menyambut kedatangan mereka. Benar juga, tanpa ragu orang itu berjalan mendekat dan langsung menyongsong ke hadapan mereka. Tio Yok Sim, Keng Tat dan Cukatan segera berhenti. Sewaktu tiba di hadapan mereka bertiga, ternyata orang itu tidak berhenti melainkan berjalan terus melalui samping mereka. Ketika saling berpapasan inilah, orang tersebut segera berbisik. Jalan terus ke muka dan berhenti di bawah pohon I.U. nomor 10 dari sini. Selesai mengucapkan perkataan itu, orang tadi sudah menjauh kembali dari mereka. Menanti bayangan punggung orang itu sudah menjauh, Tio Yok Sim baru mendengus dingin, bisiknya. Bagaimana? Ucapan si Yauta tidak salah bukan Cukatan tertawa. Bajingan kuah jauh lebih keji dan buas daripada Maoloji, sampai waktunya dia tak boleh diampuni. Saudara Cukat, bila mana perlu dan kita harus bertarung melawan bajingan kuah, kau harus berhati-hati kata Kang Tat pula. Menurut pendapat si Yauta, tenaga dalam yang dimiliki bangsat itu mungkin masih jauh lebih hebat daripada kita enam sahabat. Mendengar perkataan itu, Cukatan menjadi tertegun, kemudian serunya kurang percaya. Ah 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 ah, masa ada kejadian seperti ini? Ahm, seandainya dia tidak memiliki kelebihan yang luar biasa, bagaimana mungkin ia dapat menyelundup di dalam gedung keluarga San Paki di masa lalu dan menjadi matematanya bajingan mau? Dan lagi dia pun pernah seorang diri membinasakan Jihwai Sukiam. Dari mana saudara Kang bisa tahu kalau dialah yang telah membunuh Jihwai Sukiam? Empat jago pedang dari Jihwai Selatio Yoksim cepat. Waktu itu mereka bermusuhan dengan Jihwai Sukiam lantaran barang kiriman penting dari perusahaan Taihao Opyao Kiok, aku mendapat perintah untuk membawa barang kiriman itu, tapi ketahuan Sukiam sehingga mereka melakukan pengejaran. Di luar koraku ke Ceng aku pun berjumpa dengan bajingan kuah yang ditugas untuk menyambut kedatanganku malam itu juga, dia mengirim surat kepada Sukiam dan menantangnya untuk berdual, aku ke situ, bajingan kuah juga ke situ, tapi hanya dia seorang yang turun tangan. Cukatan menyadari akan sesuatu, dengan cepat dia menukas. Tidak heran kalau saudara Kang bisa berkata demikian, rupanya kau telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri. Kang tak tertawa. Waktu itu si bajingan kuah tak pernah menduga akan terjadinya peristiwa seperti hari ini kalau tidak bagaimana mungkin si Yau terberani mengucapkannya keluar. Dan dia pun tak nanti akan memperlihatkan kepandayan saktinya itu di hadapan kita, setelah berhenti sejenak, sambil merendahkan suaranya kembali dia berkata. Sekarang kita jangan berbicara lagi, kita harus bersikap seperti dahulu lagi, seharian penuh belum tentu saling berbincang sepatah kata dengan rekan sendiri, apalagi sudah hampir sampai di tempat tujuan segala sesuatunya harus bertindak menurut keadaan. Ketiga orang itu tidak berbicara lagi, mereka segera berjalan bersama tak siapapun tidak menggubris yang lain. Setibanya di depan pohon liu nomor sepuluh, mendadak dari balik kegelapan muncul seseorang, orang itu mengenakan pakaian serbah hitam dengan kain kerudung berwarna hitam pucat setelah memberi hormat kepada ketiga orang itu, katanya. Hamba mendapat perintah untuk menunggu kedatangan kalian di sini, harap mengikuti hamba naik ke sampan. Ketiga orang itu bersama-sama mendengus dingin, untuk menyesuaikan diri dengan peranan masing-masing. Begitulah, dipimpin oleh manusia berbaju hitam itu, mereka segera naik ke atas sebuah sampan berukuran sedang. Sampan semacam ini panjang dan sempit di bagian depannya dengan keistimewaan bisa bergerak cepat. Di depan dan belakang sampan, masing-masing duduk seorang lelaki kekari yang memegang dayung. Mereka bertiga duduk di bagian tengah, satu di muka dan di belakang, sementara lelaki petunjuk jalan itu pun tidak turut serta naik. Dari sini bisa diduga kalau lelaki tersebut masih bertugas untuk menunggu kedatangan orang penting lainnya. Sementara itu sampan sudah bergerak dengan cepat bagai seekor ikan di sungai, dengan cekatannya bergerak menuju ke arah perahuloteng di tengah telaga sana. Pada saat itulah, mendadak dari tepi telaga kurang lebih setengah di dari situ, melesat pula sebuah sampan cepat bergerak menuju ke tengah telaga. Di atas sarapan itu tak kelihatan cahaya lentera, apalagi kentongan kedua sudah lewat, sehingga sulit untuk melihat jelas paras muka orang yang berada di perahu tersebut. Akan tetapi kalau dilihat dan bayangan hitam yang berada di atas sampan, bisa diketahui kalau mereka adalah dua orang. Walau perahu itu bukan berbentuk sampan yang bisa bergerak cekatan namun kecepatannya sungguh mengagumkan. Ada perahu yang berlayar di telaga sesungguhnya merupakan suatu kejadian yang lumrah tentu saja tiada orang yang memperhatikan secara khusus. Tapi arah jalur pelayaran perahu itu sangat aneh, tampaknya mereka pun sedang bergerak mendekati arah perahu loteng. Tio Yok Sin yang duduk di bagian depan nampak agak termenung sebentar, kemudian tanyanya kepada lelaki pendayung tersebut. Kalian berdua termasuk anggota dari markas cabang di sini? Tampaknya lelaki itu selain pandai mendayung sampan, tenaga dalam dan kepandaian silatnya terhitung hebat juga, mendengar pertanyaan tersebut segera sahutnya. Benar, malam ini hamba mendapat tugas untuk melakukan perondaan. Jalankan perahu lebih lamban perintah Tio Yok Sin. Lelaki itu tertegun lalu serunya. Kau menitahkan kepada hamba agar jangan menempuh perjalanan terlalu cepat. Benar lambankan sedikit, aku ada urusan. Lelaki itu segera mengangkat dayungnya dan memberi tanda kepada orang yang berada di belakang dengan tangan kirinya. Orang yang di belakang masih mendayung tiada hentinya, tapi jalannya sampan pun secara otomatis menjadi lebih lamban. Keng Tat dan Cukatan yang duduk di belakang berpeluk tangan belaka lalu terdengar Keng Tat bertanya. Mengapa harus melambankan jalannya sampan ucapan dingin dan sama sekali tidak berperasaan? Tio Yok Sin mengerti akan maksud rekannya, dia pun segera menjawab dengan suara dingin. Perahu yang berada di sebelah kiri sangat mencurigakan. Perkataan tersebut diutarakan lebih dingin, sehingga sangat tak sedap didengar. Mendengar perkataan tersebut, Keng Tat segera berpaling dan menatapnya. Sedang Cukatan berseru pula. Perahu yang ada di sebelah kanan, lebih aneh lagi. Mendengar ucapan itu, kembali Tio Yok Sin berpaling, dan yang diucapkan memang benar. Kurang lebih pala jarak setengah panahan di sebelah kanan, muncul pula sebuah sampan yang bergerak cepat, dengan perahu di sebelah kiri persis membentuk sudut segitiga. Kalau dilihat dari bentuknya jelas mereka bermaksud untuk menjepit dan mengurung perahu yang mereka tumpangi. Tio Yok Sin sengaja mendengus dingin, kemudian berseru. Mereka yang seharusnya datang kini sudah berdatangan. Mereka yang datang biar datang, kita yang mau pergi biar pergi, ayo dayung sampan kuat-kuat seru, Keng Tat cepat. Begitu perintah diturunkan, sampan pun segera meluncur kembali dengan kecepatan tinggi. Pada saat itulah lelaki si pendayun sampan itu berkata, Apakah hamba perlu untuk melepaskan tanda rahasia ke arah perahu leteng tanyanya? Apakah kau yakin kalau kedua perahu itu berisi musuh-musuh kita seru cukatan? Dengan cepat lelaki pendayung itu menggeleng. Hamba tak berani memastikan. HMM, kalau toh begitu, siapa yang suruh kau bersikap seolah-olah menjumpai masalah gawat saja? Bila majikan minta pertanggungan jawabmu, bagaimana kau harus menjawab? Sampai sekarang majikan belum kembali ke perahu, dalam perahu leteng cuma ada penanggung jawab dari markas cabang kita. Tergerak hati Tio Yoksim setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan cepat. Apakah dia adalah seorang dari tingkatan berbaju emas ya? Dia berasal dari tingkat manusia berbaju emas. Sekali lagi Tio Yoksim mendengus dingin, HMM, tahukah kau akan kedudukan lohu di dalam partai tegurnya ketus? Hamba tahu, jawab lelaki itu dengan ada yang sangat berhati-hati sekali. Sekali lagi Tio Yoksim mendengus dingin. Asal tahu saja lebih baik lagi hati-hati kalau bertugas, apa yang harus kalian lakukan, lohu akan memberitahukan kepadamu. Lelaki itu mengiakan dengan hormat, dia tidak berbicara lagi dan melanjutkan tugasnya mendayung sampan. Walaupun sampan itu bergerak amat cepat, tapi berhubung perahu leteng itu berlabuh di tengah telaga dan kelewat jauh, maka sekarang perjalanan yang mereka tempuh baru seperdua atau sepertiganya saja. Dua buah perahu cepat yang berada di kiri kanan perahu tersebut masih tetap bergerak dari jarak tertentu, mereka seperti mengawasi seperti juga lagi melindungi, dengan kecepatan yang sama melaju terus ke arah depan. Begitulah, tiga buah perahu bergerak maju menembusi ombak seperti tanak nasi. Kemudian, jarak mereka dengan perahu leteng itu sudah semakin mendekat. Mendadak dari atas perahu leteng itu muncul setitik cahaya keperak-perakan yang meleset ke tengah udara dan menembusi kegelapan. Setelah mencapai ketinggian lima puluhan kaki, terdengar suara ledakan nyaring, yang disusul munculnya sembilan kuntum lentera perak yang melayang-layang di tengah udara, separuh bagian permukaan telaga segera menjadi terang-benderang bermandikan cahaya. Tio Yoksim hanya melirik sekejap ke arah beberapa buah lentera perak itu, sementara mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Keng Tat dan Cukatan juga menanggapi dengan berlagak seolah-olah tidak melihat. Lama-kelamaan habis sudah kesabaran lelaki pendayung sampan itu, mendadak katanya. Tanda rahasia telah dilepaskan, Tampaknya orang yang berada di perahu leteng sudah mengetahui kalau dua buah perahu yang berada di sebelah kiri dan kanan itu mencurigakan maka mereka. Melepaskan tanda rahasia, sekarang kita harus melepaskan juga tanda rahasia untuk memberikan jawaban. Tio Yoksim segera mendengus dingin. HMMM apakah orang-orang di perahu leteng tidak kenal dengan perahu kita ini serunya? Kenal sih kenal, cuma menurut peraturan tanda rahasia, kita, tutup mulut bentak Tio Yoksim dengan nyaring, kautak. Usah banyak berbicara lagi, tugasmu sekarang adalah mendayun sampan dan bergerak ke depan. Lelaki itu tak berani banyak berbicara lagi dia segera menyambar dayung dan mendayung dengan sepenuh tenaga, sehingga sampan itu pun bergerak makin cepat lagi. Tak lama kemudian, kembali tampak serentetan cahaya kuning muncul dari arah perahu leteng dan melurcur ke tengah angkasa. Ledakan nyaring sekali lagi berkumandang memecahkan keheningan disusul kemudian sembilan buah lentera kuning melayang turun ke atas tanah. Lelaki itu tak bisa menahan diri lagi, sekali lagi dia berseru dengan perasaan gelisah. Dengan memberanikan diri hamba melapor kini lentera kuning sudah dilepaskan, pertanda orang yang berada di perahu leteng sedang menegur kepada kita, apa sebabnya tidak menjawab tanda rahasia mereka? Lohu hanya akan mengucapkan perkataan ini sekali lagi lanjutkan perahu tersebut menuju ke depan. Bila kau berani banyak bicara atau melakukan tindakan yang tidak menurut perintah, Lohu akan segera mencabut nyawamu ancam Tio Yoksim dingin. Lelaki itu menjadi ketakutan setengah mati sehingga sekujur tubuhnya gemetar kali ini dia benar-benar tak berani buka suara iagi. Sewaktu sampan itu sudah hampir mendekati perahu leteng itu, mendadak Tio Yoksim memerintahkan kembali, hentikan sampan. Tanda seru. Begitu perintah diturunkan, dua orang lelaki itu segera mendayung secara terbalik hingga perahu itu terhenti. Mendadak pada saat itulah, dua sampan cepat yang berada di sebelah kiri dan kanan maju secara piring ke samping, kemudian sesudah membentuk satu putaran busur, mereka balik kembali ke arah semula dan mengundurkan diri. Menanti kedua sampan itu sudah jauh dari pandangan mata, Tio Yoksim baru menitahkan kepada lelaki itu untuk meneruskan perjalanannya lagi. Ketika sampan itu merapat pada sayap kiri perahu leteng, dari atas perahu leteng itu segera diturunkan sebuah tambang untuk memanjat, tetapi pada waktu itu Tio Yoksim Kang Tat dan Cukatan sudah melompat naik ke perahu leteng tersebut. Di atas geladak perahu leteng telah menanti seorang manusia berkerudung emas serta lima orang lelaki berkerudung kain hitam di bakangnya, mereka bersama-sama membungkukan badan menyambut kedatangan ketiga orang itu. Pertama-tama manusia berbaju emas itu yang berkata lebih dulu. Hamba menyambut kedatangan kalian bertiga. Dia hanya menyebut kalian beniga tidak menyebut sebutan Tiancu yang seharusnya dipakai untuk lakyeu, enam sahabat, kalau di hari biasa tentu kau akan murka, tapi kini Tio Yoksim, Kang Tat maupun Cukatan sama sekali tak peduli atas panggilan-panggilan itu. Tio Yoksim mempunyai suatu maksud tertentu waktu itu, maka sambil mendengus dingin katanya. Hun Chai Chu, wakil ketua markas cabang, apakah majikan tiada dalam perahu? Sejak pagi tadi majikan telah keluar, hingga kini beliau belum balik kembali jawab Hun Chai Chu berbaju emas itu dengan hormat. Sekali lagi Tio Yoksim mendengus. HMM, sekali tebak Lohu sudah tahu, sudah pasti majikan tidak berada dalam perahu. Hamba mempersilahkan kalian bertiga untuk melihat-lihat kamar tidur, sehingga Hamba tidak usah tukas Tio Yoksim. Sekarang bawa dulu Lohu bertiga ke ruang rapat. Sekali lagi Hun Chai Chu itu mengiakan dengan hormat, kemudian membalikan tubuh dan memimpin ketiga orang itu menuju ke ruang tengah dalam perahu tersebut. Tio Yoksim, Kang Tat dan Cukatan segera duduk tanpa sungkan-sungkan sementara dua orang lelaki segera muncul menghidangkan air teh wangi, setelah itu mengundurkan diri dari dalam ruangan. Ketika Tio Yoksim sedang menghirup air teh, Hun Chai Chu itu sudah membungkukan badannya sambil berkata, Bila mana kalian bertiga tiada perintah lainnya, Hamba ingin mohon diri lebih dulu. Tio Yoksim segera meletakkan cawan air tehnya keras-keras ke atas meja, lalu serunya. Hun Chai Chu, tahukah kau bahwa perahu ini sangat menyolok? Hamba tahu, tapi Tian Chu nomor satu memerintahkan agar perahu ini berlabuh di sini. HMMM kalau begitu sewaktu melihat munculnya kedua buah sampan yang mencurigakan tadi atas perintah Tian Chu nomor satu juga kau diperintahkan untuk melepaskan tanda rahasia perak dan kuningan dengan memaksa Lohu memberi jawaban? Cepat-cepat Hun Chai Chu menggeleng. Itu mah tidak, Tian Chu dan majikan telah pergi bersama-sama, katanya. Oh oh, lantas siapa yang memerintahkan untuk melepaskan kod rahasia tersebut? Hamba sendiri, karena hamba melihat perahu itu mencurigakan. Tio Yoksim segera mengebrak meja keras-keras, tukasnya dengan suara dalam. Tutup mulut, sekarang Lohu bertanya pada lagi, apakah kau merasa keheranan apa sebabnya dari sampan tidak didapati kod rahasia yang menjawab pertanyaanmu tadi? Yeaa, hamba memang hendak mohon diri untuk menanyai kedua orang anak buah hamba itu Hun Chai Chu tertawa dingin. Heee, heee, tak usah ditanyakan lagi, Lohulah yang menurunkan perintah melarang mereka untuk melepaskan kod rahasia dan memberi jawaban. Sesungguhnya hal tersebut sama sekali tak meleset dari dugaan Hun Chai Chu tersebut, tetapi dia toh berpura-pura kaget dan berdiri termangu-mangu di situ sampai lama sekali. Kemudian ia baru bertanya lagi sambil tersenyum, bolahkah hamba bertanya apa alasannya? Boie, sekalipun tidak kau tanyakan, Lohu juga akan memberitahukan kepadamu, walaupun perahu loteng itu agak menyolok pandangan, tapi sama sekali tidak mencurigakan oleh sebab itulah majikan baru menitahkan untuk melakukan pertemuan di atas perahu. Kedua sampan cepat tadi memang melakukan pengepungan dan pengejaran yang ketat semenjak Lohu sekalian berangkat menuju ke tengah telaga, padahal sampan itu bukan milik partai kita, berarti mereka adalah musuh bukan teman. Akan tetapi, seandainya pihak lawan benar-benar sudah mempunyai bukti, mengapa mereka cuma mengejar sampan kecil dan bukannya melakukan penyelidikan atas perahu loteng ini? Dari sini bisa disimpulkan kalau pihak lawan cuma menaruh curiga. Kedudukanmu di dalam partai amat tinggi yakni seorang cayacu dari cabang markas besar tentunya kau cukup memahami bukan pertarungan serta tindakan dari partai kita terhadap lawan, dengan munculnya kedua buah sampan itu entah siapakah mereka, sudah seharusnya kalian berupaya untuk menahan mereka. Inilah yang menyebabkan Lohu sekalian meski sudah mengetahui akan hal ini, tapi sengaja berlagak acuh, padahal tujuan kami adalah membiarkan mereka mendekati perahu loteng, kemudian baru turun tangan untuk membekuk mereka. Sebab bila kita bertindak pada waktu itu, maka dengan jarak yang amat jauh dari pantai sulit buat mereka untuk melarikan diri, sebetulnya kami sudah merencanakan segala sesuatunya dengan lancar dan sempurna, siapa tahu rencana kami harus berantakan akibat olahmu yang sama sekali tidak bertanggung jawab itu. Sekali melepaskan kod rahasia masih belum puas eh tahu-tahu melepaskan lagi kod rahasia untuk kedua kalinya kalau dibilang kau kan tidak tahu, rasanya keenakan bagimu, bila dibilang kau sengaja melepaskan tanda agar musuh bisa kabur, rasanya juga kebangetan. Lohu tahu, mungkin kau masih bisa membeber alasanmu yang kuat untuk mengelah diri, maka sekarang ku beri kesempatan kepadamu untuk membeber alasanmu itu, Lohu ingin tahu sampai dimanakah kebenaran dari alasanmu itu. Kali ini, Hun Chai Chu tersebut benar-benar dibikin tertegun, dia tak pernah berpikir sebanyak itu, juga tak pernah menyangka kalau persoalannya akan berkembang menjadi begitu serius, kini dia mulai merasakan hatinya berdebar-debar. Menyaksikan Hun Chai Chu membungkam terus sampai cukup lama, dengan gusar Tio Yoksi membentak lagi. Ayo cepat beberkan alasanmu, cepat. Hun Chai Chu merasa tak mampu berkata-kata lagi, di dalam cemasnya dia lantas mempergunakan suatu kera yang sepatutnya tak boleh dia gunakan, sayang ia tak berferpikir kelewat jauh. Sesudah gelagapan beberapa waktu, dia pun berkata, hamba mempunyai alasan, tapi harus hamba laporkan sendiri kepada Tian Chu nomor 1. Celaka. Tio Yoksi yang pada dasarnya memang berniat untuk memberi pelajaran kepadanya, Tio Yoksi kini semakin bertekad untuk membunuhnya, maka ia segera mendengus dingin. HMM. Hu Chai Chu, apakah kau tidak tahu kalau lohu sekalian juga Tian Chu? Soal itu hamba tahu. Tio Yoksi segera tertawa seram, HMM, 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 Tentunya kau masih belum melupakan peraturan dari majikan bukan? Hamba tidak berani melupakannya. Tio Yoksi manggut-manggut bagus, kalau begitu lohu ingin bertanya kepadamu, atas dasar alasan apakah kau tak bisa melaporkan alasanmu tersebut kepada lohu sekalian. Sementara itu Bun Chai Chu sudah berhasil menemukan jawaban yang tepat, maka sahuknya dengan cepat. Sebelum berangkat Tian Chu nomor satu telah berpesan kepada hamba, bahwa di dalam menghadapi persoalan apa saja, hamba hanya melaporkan semua peristiwa tersebut kepadanya dan tak boleh dilaporkan kepada orang lain, oleh sebab itu hamba tidak berani membangkang perintah. Apakah dia mengatakan termasuk juga lohu sekalian seru Tio Yoksim dengan gusar? Tian Chu nomor satu mengatakan, hamba dilarang melaporkan semua kejadian kepada siapapun. Oh oh, aku mengerti sekarang, kalau begitu lohu sekalian juga termasuk dalam ucapan siapapun tersebut bukan? Harap Tian Chu memaklumi jawab Hun Chai Chu sambil tersenyum. Inilah untuk pertama kalinya dia menggunakan sebutan Tian Chu. Untuk memanggil Tio Yoksim. Tio Yoksim segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus sekali, berulang kali majikan telah menegaskan bahwa semua anggota partai harus menghormati atasannya menuruti tingkat kedudukan masing-masing dan tak boleh merahasiakan sesuatu terhadap atasan, jadi rupanya kau menganggap lohu sekalian kurang berhak untuk hamba tidak berani, buru-buru Hun Chai Chu menukas, apabila tiada perintah dari Tian Chu nomor satu. Tutup mulut bentak Tio Yoksim, jangan kau anggap lohu tidak memahami maksud hatimu itu, sudah jelas kau merasa tersudut karena tak mampu menjawab maka kau lantas mempergunakan kedudukanmu sebagai orang kepercayaan kuat Tian Chu untuk membohong dan menggertak lohu. Hun Chai Chu ini memang bernyali besar, cepat-cepat dia menukas kembali dengan tegas. Maaf kalau terpaksa hamba harus menegur, rasanya Tian Chu tidak seharusnya menyebut nama Tian Chu nomor satu secara langsung. Tio Yoksim mendongakan kepalanya lalu tertawa tergelak-gelak kepada Kang Tat dan Chu Katan segera serunya. Apakah kalian berdua sudah mendengar jelas ucapannya itu yaa, kami mendengarnya amat jelas jawab Kang Tat. Cukatan juga ikut mengangguk. Orang ini berani mengucapkan kata-kata semacam itu, kalau dibilang yang sebenarnya, dia memang pantas untuk menerima kematian. Begitu ucapan tersebut diutarakan paras muka Hu Chai Chu yang berada di balik sebelah kain cadar berwarna emas itu segera berubah hebat, cepat-cepat serunya. Tian Chu, apa salah hamba? Mengapa kau menjatuhkan hukuman mati kepadaku? Lepaskan kain cadar emasmu dan sebutkan siapa namamu bentak Tio Yoksim gusar. Dengan gugup Hun Chai Chu itu melompat mundur ke belakang, sambil mundur serunya. Hamba merasa yakin tak pernah bersalah, mengapa Tian Chu hendak membunuhku. Tio Yoksim mendengus dingin. HMMM, kau tak lebih cuma seorang manusia berbaju emas yang ditugaskan menjaga markas besar di atas air ini, dari mana kau bisa mengetahui nama dari Tian Chu nomor satu? Ayo bicara. HMMM, HMMM, tak heran kalau malam ini kau sengaja melepaskan kod rahasia sehingga musuh pada kabur menyelamatkan diri. Hun Chai Chu itu tak mampu membantah lagi, dia segera melakukan suatu tindakan yang merupakan pelanggaran pantangan terbesar, mendadak sambil membalikan badan dia mendorong pintu dan siap sedia untuk melarikan diri. Siapa tahu belum lagi tubuhnya melejit ke tengah udara, Tio Yoksim telah berhasil mencengkeram bahunya. Berbicara dari kepandaian silat dan tenaga dalam yang dimilikinya bagaimana mungkin seorang manusia berbaju emas bisa menandingi seorang Tian Chu seperti dia? Dengan suatu gerakan yang amat cepat, Tio Yoksim segera mencengkeram bahu lawan dengan tangan kanannya, setelah itu. Dengan jari telunjuk kirinya dia menyodok ulu hati orang Hun Chai Chu mendengus tertahan, lalu muntah darah dan menemui ajalnya seketika. Tio Yoksim segera melemparkan jenazah itu ke tanah, kemudian sambil berpaling ke arah Kangkat dan Cukatan, katanya. Sekarang kita telah berhasil menyingkirkan seorang kuku Garudanya bajingan Shikwa itu. Seandainya Loji pulang, bagaimana kita harus menjawab kepadanya? Sambung Cukatan. Segeah sesuatunya kita laporkan saja kenyataan yang sebenarnya dan bagaimana dia mengetahui nama Shikwa itu, katakan saja dalam keadaan terdesaknya ketika ku tanyai tentang alasannya melepaskan tanda rahasia, ternyata dia bersikeras mengatakan kalau alasannya cuma bisa dilaporkan pada kuatian Jukangkat dan Cukatan manggut-manggut, kemudian mereka memanggil anak murid yang ada di luar ruangan untuk masuk. Mendapat perintah, kedua orang lelaki itu masuk, tapi mereka jadi tertegun setelah menyaksikan mayat yang terkapar di tanah. Dengan sikap acuh dan seakan-akan tak ada suatu urusan apapun, Tio Yoksim berpesan. Gotong keluar jenazah itu, ingat, jangan bertindak sembarangan sebelum ada perintah. Dua orang lelaki itu mengiakan dengan badan gemetar, kemudian menggotong pergi mayat Hunca Yacu dari situ. Pada jarak satu li dari perahu loteng itu, berlewabuh pula sebuah perahu yang amat besar. Perahu itu biasa dan sederhana, tidak jauh berbeda dengan perahu telaga yang lain. Perahu itu sudah kuno, dipandang dari luar pun sama sekali tak nampak menyoyoke, tapi bila kau dapat memasuki ruangan perahu tersebut maka akan segera dijumpai kalau perahu itu adalah sebuah perahu besar yang amat aneh. Di tengah ruangan perahu tidak terdapat sekatan yang membagi antara ruang muka dan belakang, ruangan tersebut terbuka dari muka sampai belakang. Kain sutra berwarna merah yang mahal harganya digunakan sebagai tirai untuk melapisi dinding perahu tersebut, sementara lantainya dilapisi oleh permadani tebal yang berwarna kuning emas. Di sekeliling ruangan terdapat pula banyak sekali kasur untuk duduk yang tebal lagi lunak khusus dipersiapkan sebagai tempat duduk manusia yang berkunjung ke sana. Ruang perahu yang besar itu mencapai tiga kaki lebarnya dan enam kaki panjang, di belakang sana terdapat sebuah pintu yang berlapiskan kaca, sementara di balik pintu itu merupakan ruangan apa, tak seorang pun yang tahu. Di atas ruang perahu yang memanjang, tergantung sembilan buah lampu kristal yang indah. Cahaya lampu yang lembut memancarkan tujuh warna, menambah suasana misterius perahu ini. Kalau suasana di dalam ruangan perahu begini, maka kalau dilihat dari luar, seluruh perahu itu nampak gelap gulita, siapapun pasti akan mengira kalau orang yang berada di dalam perahu itu sudah terlelap ke alam impian. Tapi kenyataannya tidak demikian, cuan rumah sedang duduk di dalam ruangan perahu ikmegah dan misterius itu untuk menantikan kedatangan seorang tamu kemudian merundingkan suatu masalah besar. Tak selang beberapa saat kemudian, pintu kristal di depan ruangan itu terbuka dan masuklah seorang gadis cantik berdandan. Menyolok yang cuma mengenakan kain tipis untuk menutupi anggota badannya. Di saat pintu itu berputar ke samping kanan itulah, gadis cilik itu membungkukan badan sambil berkata. Sudah hendak mengabarkan bahwa seng tamu telah datang katanya kemudian. Pintu kristal itu membuka ke arah sebelah kanan, sedang gadis cantik itu segera berdiri di sebelah kanan setelah masuk ke dalam pintu. Hal ini menunjukkan kalau hujan tersebut sedang duduk di tempat itu. Tak salah lagi, rupanya pintu kristal tersebut tidak terdiri dari sebuah saja, di sebelah kiri pun terdapat sebuah, bahkan kedua lembar daun pintu itu berbentuk menonjol keluar, sehingga bentuk ruang belakang perahu itu menjadi cekung. Di tengah-tengah kedua lembar daun pintu itu adalah sebuah ruangan yang dalam, di dalamnya terdapat sebuah kursi singgah sana yang tempat pegangannya bertaburkan intan permata. Di atas singgah sana itu duduk seseorang, tapi seandainya tidak diperhatikan dengan seksama siapapun tak akan melihat akan kehadirannya di situ. Sekalipun kau perhatikan dengan seksama, mungkin akan membuat hatimu terperanjat, mungkin kau akan mengira telah menyaksikan suatu makhluk aneh. Rambutnya yang panjang digelung indah dengan sekuntum bunga besar. Kulit wajahnya halus dan lembut, putih di tengah merah, merah di balik putih, amat menawan hati. Sepasang alis matanya melentik bagaikan semut beriring, sepasang matanya jeli dan berkedip-kedip bagaikan bintang timur, apalagi kalau sedang tersenyum, akan terlihat bibirnya yang kecil mungil. Dia mempunyai potongan muka berbentuk kwaci, dagunya bulat lagi menonjol, sangat menarik hati. Tapi yang nampak hanya kepalanya saja, sedang sisanya seperti bahu, dada, lengan, kaki dan tubuh lainnya sama sekali tak nampak. Mungkin perempuan itu adalah makhluk aneh yang mempunyai kepala saja. Seandainya ada orang yang kebetulan menyaksikan peristiwa tersebut entah dia adalah seorang lelaki kekar bertubuh penuh berotot sekalipun pasti akan jatuh pingsan karena ketakutan. Pada saat itulah, batok kepala perempuan yang cantik jelita itu bergerak sedikit lalu bertanya. Apakah dia datang seorang diri? Dayang genik itu buru-buru menyahut dengan hormat. Tidak, ia datang diikuti seorang pengirinya. Perempuan cantik itu segera mendengus, wajahnya yang semula dihiasi dengan senyuman kini berubah menjadi penuh hamarah.